10 Khasiyat Basmalah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami maksud khasiyat basmalah adalah keutamaan basmalah. Berikut beberapa keutamaan kalimat basmalah. Pertama, pembukaan Al-Quran. Allah Ta'ala membuka kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Quran dengan lafad basmalah. Demikian pula, semua surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Kedua, Rasulullah SAW mengawali surat yang beliau kirim ke raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam dengan lafad basmalah, seperti surat yang beliau kirim ke raja Heraklius. Ketiga, basmalah merupakan isi surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman AS salatu wassalam kepada Ratu Sabah yang ketika itu masih menyembah matahari. Allah SWT berfirman menceritakan kisah mereka, yang artinya, Sang Ratu berkata, Wahai para menteri, saya mendapatkan sepucuk surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, isinya, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan utama Nabi Sulaiman mengirim surat ini adalah untuk mengajak mereka masuk Islam dan meninggalkan kekukurannya. Mengingat pentingnya tujuan ini, Nabi Sulaiman mengawalinya dengan basmalah. Keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah, seperti wudhu atau mandi dan tayamum menurut pendapat sebagian ulama. Dari Abu Hurairah RA, Nabi S.A.W. bersabda, La wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaih. Yang artinya, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini berbicara tentang wudhu, namun ulama mengkiaskan untuk mandi dan tayamum, karena semuanya adalah kekiatan bersuci. Kelima, perlindungan dari setan ketika makan. Orang yang makan atau minum dengan didahului membaca basmalah sebelumnya, maka setan tidak mampu untuk turut memakannya. Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillah awalahu wa akhirahu dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidhi dan disahihkan Al-Albani. Dari Huzaifah RA, Nabi Sallallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana la yastahillut ta'amalladhi lam yudkarismu Allahi alaihi. Ini artinya, sesungguhnya setan dibolehkan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah ketika hendak dimakan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Keenam, penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Dari Ibn Abbas RA, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian, suami ketika ingin menggauli istrinya, dan dia membaca doa, dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Seperti yang sering kita bahas, kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Tidak segan-segan, jin yang kurang bertanggung jawab juga akan melihat kita dalam posisi ketika tidak bergusana. Untuk menanggulangi hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar ketika buka pakaian, kita tidak lupa membaca basmala. Dari Ali bin Abi Talib RA, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah Bismillah. Hadis Riwayat Turmudi dan disuahikan Al-Albani. Kedelapan, penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Beberapa harta berharga yang kita simpan di malam hari juga akan menjadi incaran setan. Dia berusaha mengganggu kita dengan mengotori makanan atau mengambil barang berharga itu. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya agar ketika menutup semua makanan dengan membaca basmala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tutuplah bejana, ikatlah geribah, atau tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, tutuplah pintu, matikanlah lenterah, atau lampu api, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat meningkat bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup, kecuali hanya dengan melintangkan di atas bejananya, dengan melintangkan di atas bejananya sebatang ranting, dan menyebut nama Allah, hendaknya dia lakukan. Hadis Riyad Muslim Kesembilan, menghalangi setan menginap di dalam rumah Bacaan basmala di ucapkan ketika masuk rumah, bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya atau menginap di dalamnya. Dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, jika seseorang masuk rumahnya dan dia mengingat nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian, dan tidak ada makan malam. Namun jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap, dan jika dia tidak mengingat nama Allah ketika makan, maka setan mengundang temannya, kalian mendapat jatah menginap dan makan malam. Hadis Riyad Muslim Kesepuluh, menjadi syarat halalnya hewan sembelian. Di antara keberkahan basmalah, orang yang menyembelih binatang dengan menyebut basmalah, hewan sembelihannya bisa menjadi halal. Sebaliknya, orang yang menyembelih binatang tanpa mengucapkan basmalah, baik disengaja maupun lupa, sembelihannya batal, dan hewan itu tidak boleh dimakan. Allah s.w.t. berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik, yaitu tidak halal. Quran Surat Al-An'am, Ayat 121 Demikian, Allahuakbar.